Muriati 64 tahun warga desa Tanjung Rejo, kejamatan Loceret Kabupaten Nganjuk ini dengan telaten dan sabar merawat anak sematawayangnya Agus Pujianto 33 tahun yang menderita lumpuh dari 20 tahun. Awalnya Agus hidup normal, saat di usia sekitar 13 tahun Agus mulai mengalami kelainan fisik. Muriati sempat membawanya berobat ke rumah sakit Nganjuk dan didiagnosis bahwa Agus menderita flu tulang dan menjalani perawatan selama 2 bulan. Karena tidak ada perkembangan, akhirnya Agus dibawa pulang untuk dirawat di rumahnya. Namun harapan Muriati tinggal harapan karena anak sematawayangnya itu tak kunjung sembuh bahkan semakin memburuk. Hingga kini Agus hanya berbaring lemas di tempat tidur seadanya, makan pun harus disuapi. Kondisi seperti itu membuat Muriati tak patah arang. Ia tetap semangat meskipun beban hidupnya sangat berat. Sebagai buruh cuci baju dengan penghasilan yang kecil, tak mampu untuk makan, lebih-lebih untuk mengobati anaknya. Ibu, kondisi rumahnya sekarang hampir roboh ya Bu ya? Iya. Kenapa Bu, kok tidak diperbaiki Bu? Nggak ada biayanya Bu ya? Nggak ada biayanya, ada yang berubah tanah. Oke, terus Bu, untuk saat ini Ibu sudah dapat bantuan dari pemerintah? Iya. Iya. Berupa apa saja Bu? Uang. Uang. Beras. Beras gitu sembako itu Bu ya. Beras sama sembako terus. Apa itu? Binatang. Oh hewan, biaran. Sementara itu Pak Tony, Kades Tanjung Rejo mengaku pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Pemkap Nganjuk guna pengobatan Agus. Pihak desa juga sudah memberikan bantuan berupa sembako kemuryati. Ia juga akan melakukan bedah rumah milik muriati. Dengan adanya informasi yang diberikan kepada kami, memang rumah muriati tidak layak ini. Itu sudah diperodaskan untuk bedah rumah, salah satunya dan ya didi dan suadanya masyarakat. Mungkin dalam waktu yang singkat, dua hari antara tiga hari nanti kita bedah dari desa. Muriati berharap ada bantuan dari Pemkap dan donatur lainnya, guna pengobatan anaknya dan pemenahan rumahnya yang nyaris roboh. Ahmad Syarwani, JTV, Nganjuk.